Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah itawakal tuanallah wa ahawla wa la quwata illa billah ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma inama ba'du Jadi apakah sifat hasud ini merupakan naluri kita ataukah ataukah sifat hasud itu Itu termasuk dari syaitan Itu pertanyaan Yang kedua Bolehkah Kita sebagai umat Islam Ketiga orang-orang Yahudi Ataupun selain agama Kemudian kena bencana Kemudian kita mengasutnya Apakah menurut Islam dibolehkan Itu mangga Pertanyaannya cukup segitu Oke Begini Allah Membikin nafsu Membikin jasad Itu semuanya kan tahapan-tahapan Artinya Tadinya tanah dulu Mintu robin Dikasih air Jadinya tin lempung Ditambah air lagi Tinin lazib Tepung yang encer Ya kan begitu Lalu kemudian dibentuk Akhirnya kemudian Dibakar Menjadi Apa namanya Jaguan-jaguan Ayam-ayaman Ya calengan Itu Itu Artinya Itu Ayat ini tidak bertendangan Itu bertahap Nah setelah sempurna Lalu Blueprint 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 manusia Cetak biru Pertama manusia Dalam bentuk DNA Itu Dioksiribon Nucleic acid Itu akan Berkembang Sesuai dengan Pesan-pesan Awal Tuhan Dari wataknya Sifatnya Kecerdasannya Warna bulunya Warna rambutnya Warna matanya Kulitnya Jenis darahnya Hobinya Kemudian apa Bakat-bakatnya Segala apa Kesenian Itu sudah ada semuanya Sejak setak biru Itu Kudratullah Di situ terjadi Termasuk Di situ juga Jenis Napsu-napsunya Jadi itu Sudah lengkap Takutnya ada Sedihnya ada Marahnya ada Kasutnya ada Kecewanya ada Putasanya ada Gembiranya ada Semuanya lengkap Nah dengan Sekala presentasi Yang sangat ideal Semuanya Jadi Sekalipun Orang itu Sudah jadi Waliullah Lalu Dijamin oleh Allah akan Dihilangkan Rasa takut Dan sedihnya Bukan berarti Rasa takutnya Hilang semua Tetapi Rasa takut Yang bisa Terkendali Karena bagaimanapun Takut ini Diperlukan Untuk hidup Manusia Karena Kamu rasa Takut Begitu melihat Macan Kamu lari Kalau gak ada takutnya Dikretak Sirego Ada Tetapi Rasa takut itu Bukan Menjadikan Psikopat Ya Bukan menjadi Penyakit jiwa Bukan menjadi Fobia Bukan Berkepanjangan Akhirnya Gemeteran Sehari-hari Ketakutan Bukan itu Tetapi Hanya sekedar Melalui gerak Refleksi Artinya Anda secara Cepat Melompat Menghindar Dari bahaya Yang datang Itu Itu gak bisa Dihindari Nah Makanya Ketika Rasa takut itu Dijadikan Satu Perisai Untuk Melindungi Kehidupan Karena Insting Dasarnya Adalah Insting Of Survive Insting Untuk Mempertahan Kehidupan Itu Dilengkapi Dengan Ada rasa Takut Kewas Sebagainya Jadi Kebutuhan Juga Untuk Survive Untuk Pertahan Hidup Tetapi Memang Ada materinya Yang logis Dan memang Itu bisa Menimbulkan Bahaya Tetapi Rasa takut Yang penyakit Menyong Gak ada Tantangannya Gak ada Itu dalam Imajinasi Sendiri Gak ada Hantu Gak ada Bergola Meriang Meriang Siapa Dibin Lagi Yang orang Gak ada Niat Baik Kamunya Yang curiga Sendiri Orang Gak ada Penyakit Jahat Maksud saya Kamunya Curiga Sendiri Yang suami Lagi Rajin Bekerja Nafkah Buat Makan Anak Isrinya Istrinya Di rumah Pusing Nanti Mampir Gimana lagi Itu kan Menyiksa Jadi Asal Dikendalikan Rasa hasud Juga Selalu Ada Pada Setiap Orang Hanya Tinggal Dikelola Dimenit Kemana Diarahkannya Ketika Rasa hasud Itu Bergeraknya Ke kiri Ingin Menghancurkan Orang Lain Nah Itu Yang 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 Dilarang Tapi Ketika Hasud Itu Kita Merasa Tercambuk Untuk Tidak Mau Kalah Dengan Orang Itu Anda Tidak Berbuat Cap Orang Lain Tapi Memacu Anda Untuk Berbuat Lebih Semangat Lagi Mau Kalah Itu Tidak Ada Masalah Maka Itulah Akan Akan Dua Menjadi Masalah Ada Istilah Barunya Kalau Diarahkan Kepada Yang Positif Memicu Kita Untuk Bersaing Untuk Meraih Keberhasilan Yang Lebih Hebat Lagi Jam Kerja Kita Tambah Lagi Kualitas Barangnya Kita Tingkatkan Lagi Karena Pesaing Kita Bisa Barangnya Laku Lebih Pesat Lagi Ya Sehingga Ternyata Kualitas Pekerjanya Di Kita Melempong Oh Sana Gajinya Sebulan Tiga Juta Kita Tiga Juta Lima Ratus Ya kan Begitu Di sana Kontrol Ya Bagian Kontrol Mutunya Bekerja Siang Malam Dengan Laboratorium Kita bikin Laboratorium Lagi Itu Namanya Persaingan Sehat Itu Dibenarkan Nah Makanya Kalau Ada yang Negatif Hasudmu Ingin Menghancurkan Itu Namanya Hasud Kalau Yang positif Itu Namanya Ghibetah Cuman Dalam Contoh Di kitab Kalau Kita Dalam Bidang Ilmu Itu Namanya Ghibetah Bukan Hasud Ada Teman Kita Ngajunya Pinter Cerdas Kita Lalu Rajin Belajarannya Saya Kira Bukan Dalam Ilmu Saja Di bidang Apapun Juga Kalau Kita Mendorong Kita Ke arah Yang Positif Untuk Berasih Secara Sehat Bahkan Itu Perlu Justru Dulu Ketika Ketika Tidak Ormas 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 Tidur Tidur Saja Ormas Begitu Dia Bangkit Lagi Kan Mending Sana Seragam Sini Seragam Lagi Kan Gitu Sana Pakai Ngeok Makanya Terjadi Terjadi Nah Makanya Kita Lihat Lima Syarikat Yang Heterogen Nature Bond Ada Hindu Ada Buddha Ada Nasrani Ada Islam Islamnya Ada Muhammad NU Lebih pesat Majunya Daripada Satu kampung Yang satu Kaliran Orang NU Semua Ya Menjadi Apa namanya Tidak Dinamis Percaya Enggak Apalagi Kalau ditambah Dengan Kemaksiatannya Tambah Cepat Maju Mana Gini Ya kan Ada judinya Ada pelacurannya Ada erek-ereknya Ada Ada Hua Huenya Ada apa Lalu Ya Jadi artinya ada Persayaan semacam itu Jadi Hasul itu Ada Bahan bakunya Ada Nah ketika Diarahkan kepada Yang positif Itu bagus Ya itu Memicu kita Untuk bekerja Keras lagi Karena kita Tidak mau kalah Dengan orang Orang lain Itu dibenarkan Tetapi ketika Ingin mengacur Orang lain Itu namanya Hasul Kesimpulannya Orang hasud ini Sebenarnya Mereka Tidak punya Cita-cita Dalam hidupnya Jadi Kalau dia Bekerja keras Banting tulang Persekringet Bekerja keras Itu Bukan untuk Menggapai Cita-cita Dirinya Tidak 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 Terima kasih.